Intro Saat ini Song Hikyo masih menjadi sorotan lewat drama comeback-nya The We Are Breaking Up yang dibintangi bersama aktor Jin Ki Yong meski dipenuhi dengan kritik namun penampilan Song Hikyo tetap memikat hati publik Sementara aktor Lee Do Hyun dikabarkan akan membintangi drama The Glory dalam drama tersebut ia akan berhadu peran dengan artis Song Hikyo Yuhua Entertainment selaku agensi yang menaungi Lee Do Hyun mengatakan sang aktor sedang mempertimbangkan tawaran membintangi drama terbaru penulis Kim Eun Suk tersebut Lee Do Hyun telah menerima tawaran casting untuk The Glory dan sedang mempertimbangkan tawaran itu kata perwakilan agensi Yuhua Entertainment seperti dilansi dari GTN Star via Newell Lee Do Hyun akan memerankan tokoh Joo Jung Jung yang ringan dan murah senyum alih-alih menjadi seorang seperti pangeran menawan ia memutuskan menjadi sarana balas dendam Dong Eun yang diperankan oleh Song Hikyo Sementara itu Song Hikyo akan berperan sebagai Dong Eun pelajar SMA yang bercita-cita menjadi arsitek kendati demikian mimpi itu harus dikebur dalam-dalam karena ia kerap mendapatkan kekerasan dan perundungan di sekolah ia lantas memutuskan keluar dari sekolah dengan luka dan segala rencana balas dendam kepada orang-orang jahat di sekitarnya Tahun demi tahun berlalu Dong Eun menanti dalam diam hingga pelaku perundungan di sekolahnya menikah dan memiliki anak ia kemudian menjadi guru di sekolah anak tersebut dan mulai membalas dendam ia tidak hanya akan membalas dendam kepada pelaku perundungan tapi juga anak-anak yang merundung murid lain di sekolah tersebut Song Hikyo telah dikonfirmasi memintangi drama ini pada Januari lalu ini merupakan rewani antara dirinya dan penulis Kim Eun Suk setelah bekerja sama dalam drama populer Descendants of the Sun 2016 Joo In Sung adalah salah satu teman dekat bagi Song Jong Ki selain Lee Kuang Shoo keduanya berhubungan baik setelah bertemu di O'Vorgen Flowers pada tahun 2008 sejak saat itu Joo In Sung menjadi orang yang cukup berpengaruh dalam hidup Song Jong Ki setidaknya ada dua alasan kenapa Song Jong Ki harus berterima kasih kepada temannya itu pertama Song Jong Ki harus berterima kasih karena telah mempertemukannya dengan Song Hikyo melancir dari channel korea.com Joo In Sung yang sedang syuting The Twin The Winter Blush 2013 bersama Song Hikyo dikonjungi oleh Song Jong Ki saat itulah pertama kalinya Song Jong Ki dan Song Hikyo bertemu alasan kedua Song Jong Ki harus berterima kasih adalah karena Joo In Sung membantu karirnya Joo In Sung membuat Song Jong Ki mendapatkan peran dalam drama terkenal Descendants of the Sun dalam drama tersebut Song Jong Ki menjadi pasangan Song Hikyo dan akhirnya juga menikah di dunia nyata beberapa pria yang sebelumnya direcanakan untuk memarankan karakter Kapten Yoshi Jin adalah salah satunya adalah Kim Bon Bin, Gong Yoo, Joo In Sung, dan Lee Min Ho namun karena kekhawatiran tentang waktu syuting yang panjang, setting tempat di luar negeri dan berbagai alasan lain keempat kandidat tersebut menolak kabarnya seperti apa yang dimuat dari channel korea.com Joo In Sung kemudian merekomendasikan Song Jong Ki kepada tim produksi berkat penampilan apik Song Jong Ki di Descendants of the Sun ia menerima banyak tawaran kerja sama setelahnya menurut KB Jung, setidaknya ada 100 tawaran komersial film atau tawaran membintangi iklan dari tawaran-tawaran kerja tersebut Song Jong Ki diperkirakan menghasilkan 100 miliar won dalam setahun sebelum menikah dengan Song Jong Ki, Song Hee Joo, dan Joo In Sung terciduk D-Spark yang kemudian merilis foto-foto mereka namun fakta dibalik hubungan mereka segera terungkap D-Spark terkenal karena mengambil foto selebriti korea pada kencan rahasia mereka foto-foto ini sebagian besar berkualitas rendah karena reporter D-Spark menyelinap tapi mereka masih memiliki kekuatan untuk mengambil alih media sosial baru-baru ini foto D-Spark yang menampilkan Song Hee Joo dan Joo In Sung tiba-tiba tersebar secara online foto keduanya tampil bersama di jalan membuat netizen kaget dan mempertanyakan apakah ini bukti pacaran Song Hee Joo dan Joo In Sung faktanya momen ini diabadikan oleh D-Spark pada tahun 2012 dan pegemar baru memposting ulang setelah hampir 10 tahun tidak ada rumor kencan yang melibatkan keduanya karena foto ini dikutip dari situs Walk Rain ini diambil saat Song Hee Kyu dan Joo In Sung mengandiri pembacaan naskah pertama drama Dead Winter dan Wind Blows mereka tiba di mobil yang sama dengan banyak pemain dan kru lainnya jadi ini bukan foto mereka berkencan Joo In Sung dan Song Hee Kyu memiliki hubungan yang sangat dekat setelah Dead Winter, Dead Wind Blows ditayangkan pada 2013 pasangan ini terjerat dalam rumor yang tidak terhidung jumlahnya Song Hee Kyu dikabarkan jatuh cinta kepada Joo In Sung yang mengundang sang aktor untuk makan malam tapi ditolak dengan keras seperti diketahui Joo In Sung lah yang memperkenalkan Song Jong Ki dan Song Hee Kyu sebelum akhirnya membintangi drama Descendants of the Sun hingga Jin Lok dan kemudian menikah sebelum rumor Joo In Sung menyatakan bahwa mereka hanya berteman bintang drama No We Are Breaking Up itu pun membantah semuanya hingga kini mereka masih menjalin persahabatan yang erat Song Hee Kyu juga secara terbuka mendukung film terbaru Joo In Sung di media sosialnya Pada bulan Februari mendatang, JTBC akan menayangkan drama terbarunya Cool Story of Official Roman Drama ini berkisah tentang pekerjaan dan romansa orang-orang yang bekerja di layanan ramalan cuaca Pat Min Yang akan berperan sebagai Jin Haikyung karakter cerdas dengan kepribadian dingin dan sensitif sementara Song Kang berperan sebagai Lee Soo Woo ia adalah seorang pria yang terlihat giguk dan bodoh tetapi ternyata memiliki Ah Hiu 150 dan serius dengan pekerjaannya namun terlepas dari kecerdasan dan kemampuannya ia hanya peduli dengan cuaca drama ini mempertemukan Pat Min Yang dengan Song Kang mantan rekan se-agensinya diketahui Pat Min Yang lahir pada 1986 sementara Song Kang terlahir 1994 hal tersebut membuat mereka terpaut jarak usia 8 tahun ini bukan merupakan pertama kali Pat Min Yang bermain drama bersama Brondong sebab sebelumnya ia pernah menjadi lawan main Yu Sheng Ho hingga Xiong Kang Jun drama Cool Story of Official Romance disutradarai oleh Chang Yong Hon yang sebelumnya mengerjakan Wente Chameleon Blonde dan ditulis oleh Sun Jong mengambil peran ini drama Cool Story of Official Romance akan menjadi drama pertama Pat Min Yang setelah lebih dari setahun vakum dari industri drama sementara belakangan nama Pat Min Yang menjadi perbincangan di media sosial terkait rumor kencan dengan aktor tampan Park Seo Joon teaser pertama drama ini memperlihatkan Lee Shi Woo yang membuntuti Jin Ha Jung ketika berjalan di malam hari meski tidak berjalan beriringan keduanya terlihat memasang senyum seolah benar-benar menikmati kegiatan tersebut sedangkan teaser lainnya memperlihatkan tangan Lee Shi Woo yang secara perlahan menggenggam Jin Ha Jung mereka lantas bertetapan dan saling memberikan senyuman tanda telah memiliki rasa cinta satu sama lain selamat menikmati 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 selamat menikmati